Intro Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Lahia Ruki Seperti biasa hari ini aku mau share kegiatan aku lagi Kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga Nah ini dimulai dari pagi hari Ini sekitar jam setengah 6 Jadi tadi pagi itu habis sholat subuh Aku langsung ngaji sebentar Nah sekarang ini mau beres-beres rumah Mau bersih-bersih rumah Tapi ini bersih-bersih rumahnya buru-buru ya teman-teman Karena hari ini tuh aku lagi banyak acara Nah ini dimulai dari cuci piring dulu ya Pokoknya seperti biasa Kalau pagi-pagi itu bangun tidur Yang aku lakukan itu pertama kali Masuk ke dapur dulu Cuci piring teman-teman Pokoknya kayak gak betah gitu deh Kalau ada tumpukan cucian piring ya Nah kalau udah cuci piring Baru deh ngelakuin hal yang lainnya By the way teman-teman Gimana nih hari libur kemarin Menyenangkan gak nih Kemana nih liburannya jalan-jalan Ngasuh anak-anak Atau di rumah aja Nah kebetulan kalau aku Hari Sabtunya itu full di rumah Tapi memang banyak acara ya Dimulai dari siang hari Sampai dengan malam hari Nah kegiatannya apa aja Aku mau share di video ini Jadi teman-teman pantungin terus ya Sampai dengan akhir durasi video ini Nah ini cuci piringnya udah selesai Ini aku langsung lap-lapin aja ya Di atas kompor sama top table-nya Karena ini becek ya teman-teman Biasalah kalau habis cuci piring itu becek Dan Alhamdulillah ini udah selesai Udah rapi semua Tinggal kita beres-beres yang lainnya Nah ini lanjut lagi Sekarang ini aku mau beresin belanjaan aku Tapi sebelumnya aku lihat sofa berantakan Jadi aku beresin dulu Untuk bantal-bantalnya Nah kalian jangan salpok ya Sama motor yang ada disitu Karena kemarin itu suami aku buru-buru Nggak dimasukin ke garasi Jadi langsung dimasukin ke dalam rumah aja Nah ini aku belanjanya itu Tadi malam ya Ini aku belanja di upper Sama susu Terus ada beberapa cemilan juga Memang aku belum belanja bulanan ya teman-teman Nggak tau udah ini mau belanja bulanan atau enggak Karena emang Udah dicicil satu persatu gitu ya Karena nggak belanja bulanan itu Nggak sempat waktunya gitu teman-teman Kita hari libur itu selalu sibuk Nah ini aku yang pertama dilakukan adalah Mau numpahin dulu Atau mau refill Susunya Kai Nah seperti biasa Susunya itu aku beli Yang bebelak ukuran 1000 gram Tapi kalengnya ini Yang ukuran 800 gram Jadi nggak muat ya teman-teman Nah ini sisanya aku Lipat aja gitu ya Dan ini aku kaget banget teman-teman Ternyata tumpah ya Allah Langsung udah diberesin sama suami aku Nah terus lanjut lagi Ini aku juga mau masukin beberapa cemilan Ini aku beli ciki sama beli cemilan kayak wafer gitu Nah ini aku beresin dulu sisa-sisa makanan Atau stok makanan yang ada di box makanan ini Nah aku suka banget sama salchis yang ada coklatnya ini loh teman-teman Ini enak banget Dan menurut aku tuh kayak nggak ngebosenin gitu loh cemilannya Nah kalau ciki itu memang aku beli buat cemilannya anak-anak Atau kadang-kadang bisa dipakai buat makan gitu Nah ini ada suami aku bolak-balik terus dari tadi Dia ngambil sapu Katanya itu mau bantu beres-beres rumah Karena hari ini kan memang buru-buru ya Beres-beresnya karena mau ada acara Teman-teman jangan salvok ya sama suami aku yang bolak-balik terus Suami aku memang begitu Pokoknya dia hari libur itu pasti sibuk teman-teman Katanya pengen bantu-bantu aku kalau hari libur itu sebisa mungkin Pengen bersih-bersih rumah Supaya akunya itu nggak capek katanya Nah ini untuk taplak mejanya aku ambil aja Aku cuci aja soalnya Tadi kan kotor ya bekas tumpahan susu Nah ini dia teman-teman suami aku gercep banget Untuk bersih-bersih rumahnya Rajin banget sampai disapu-sapu ya di atas tangga itu Nah sementara suami aku nyapu-nyapu rumah Ini aku mau beli sarapan dulu aja Aku naik motor ya teman-teman Naik motor karena memang beli sarapannya deket-deket rumah aja Oke lanjut lagi Nah sekarang ini aku udah sampai rumah Udah selesai ya beli sarapannya Dan ternyata suami aku masih nyapu Memang suami aku itu kalau nyapu itu memang agak lama ya teman-teman Karena kalau suami aku yang nyapu Itu sampai ke kolong-kolong semut Lubang semut juga bersih teman-teman Beda ya kayak aku Kalau aku mau nyapu ya udahlah nyapu aja gitu Yang penting bersih Tapi kalau suami aku tuh sampai dengan barang-barang itu diangkat-angkat gitu loh Jadi memang bersih banget teman-teman Nah ini supaya cepat nih Karena waktunya udah mepet Mau ada acara nanti jam 10 pagi Ini udah jam sekitar jam 8 ya Ini aku bantuin suami aku aja ngepel Jadi suami aku nyapu aku ngepel Nah pas aku selesai ngepel dalam Aku langsung nyapu Eh aku langsung ke ngepel luar gitu ya Nah suami aku nyapu tanah Supaya cepat gitu ya teman-teman Jadi kita kolaborasinya itu bersamaan gitu ya Senang ya suami istri Kalau kerjasamanya kayak gini ya teman-teman Kalau aku bantuin suami aku kan gak bisa ya Karena kerjaannya suami pasti di handle sama suami sendiri Tapi kalau kerjaan aku di rumah Alhamdulillah masih bisa dibantu sama suami Oke ini untuk bersih-bersihnya udah selesai Aku mau langsung sarapan aja nih sama suami Nah ini aku siapin dulu untuk air minumnya Seperti biasa Untuk air minum itu kalau pagi-pagi air hangat Kalau suami aku sih kayaknya kurang suka ya air hangat Dia lebih suka air yang biasa gitu Nah aku sarapannya itu beli untuk aku sama suami itu Nasi uduk Terus pakai tempe mendoan Kalau anak-anak itu aku beliin donat sama ketan aja Nah habis ini aku mau langsung sarapan Mari kita sarapan Oke lanjut lagi Nah sekarang ini aku lagi di makam papa aku Nah hari ini tuh tepat 1 tahun papa aku berpulang ya teman-teman Nggak berasa ternyata papa aku udah 1 tahun aja Meninggalkan aku sama keluarga aku Ya Allah aku berdoa semoga papa aku dilapangkan di dalam kuburnya Dijauhkan dari siksa api neraka dan diterangkan di dalam kuburnya Nah ini pengajiannya tuh sama bapak-bapak gitu ya Nggak terlalu banyak sih yang ngaji Tapi mudah-mudahan doa yang disampaikan bisa menjadi penerang di dalam kubur sana Amin Oke lanjut lagi Nah sekarang ini sore hari Ini kita lagi bungkusin besek Kalau kata orang sini sih namanya besek ya Ini ada mama aku sama adik aku juga bantuin Nah ini tuh besek untuk nanti malam aku ada acara di rumah Acara apa? Acara 4 bulan kehamilan Jadi teman-teman Alhamdulillah Allah ngasih kepercayaan lagi ke aku dan suami Ngasih rejeki lagi berupa anak yang ada dalam kandungan aku Nah sekarang itu aku mau acara 4 bulanan Berharap semoga doa yang disampaikan nanti di acara 4 bulanan Itu menjadi doa yang paling terbaik untuk aku dan juga dede utun di dalam perut Nah ini ada tradisi nih teman-teman Jadi ada tradisi tuh kayak air di dalam baskom kayak gini Ini dipakai nanti buat mandi Nah nanti juga ada air minum yang ditaruh di picture Itu nanti didoain gitu loh teman-teman Pas acara 4 bulanannya Supaya ya gak tau deh Pokoknya aku sih ngikutin aja ya tradisinya Ini turun-temurun ya teman-teman Jadi ini tuh waktu dulu aku hamil anak pertama Diajarin sama mama aku seperti ini Ya sekarang aku ikutin aja gitu Kalau dulu anak pertama aku diurusin sama suami Eh sama mama aku kan Nah kalau sekarang aku ngurusin sendiri gitu teman-teman Nah teman-teman biasanya kalau kalian Kalau yang hamil itu di daerah kalian Biasanya ngadainnya itu 4 bulanan atau 7 bulanan Nah kalau di tempat aku biasanya itu acaranya 4 bulanan Karena 4 bulan itu kan katanya Pertama kali ditiupkan nyaruh gitu ya Untuk dede bayi kita Nah makanya diadain acara 4 bulanan Supaya ya berharap dan berdoa Supaya dede di dalam kandungan Mendapatkan hal yang baik-baik Mulai dari awal di dalam perut Sampai dengan nanti akhir hayatnya gitu ya teman-teman Nah ini acaranya udah selesai Ini tadi berdoa juga kan Udah selesai semuanya Aku dan suami memohon doa restu Buat teman-teman Kepada teman-teman semuanya Minta doanya Semoga aku dan juga dede di dalam perut Sehat walafiat Dan aku juga lancar menjalani kehamilan ini Dede terlahir sehat Selamat dan sempurna Tidak kurang satu apapun Amin amin ya Allah ya robbal alamin Dan aku bahagia banget ya teman-teman Mendapatkan kehamilan ini Karena memang aku kan susah ya Dapat anak Pas dapet Kai itu Aku Susah banget gitu ya Tapi setelah Kai lahir Malah dapet dede Edgar Terus sekarang malah dapet yang ini gitu ya Syukur Alhamdulillah Untuk yang pejuang garis 2 Aku juga doakan Semoga teman-teman Dicepatkan Atau disegerakan Mendapat keturunan Pokoknya sabar aja Akan indah pada waktunya Dan mudah-mudahan teman-teman Disegerakan lah Pokoknya ya garis 2 Amin amin Ya Allah ya robbal alamin Oke teman-teman Untuk videonya Sampai sini dulu aja Terima kasih Sudah nonton videonya Sampai habis Thanks for watching Have a nice day See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on the next video